halo 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 bagus banyak orang surfer yang orang pada Belanda itu mengarah ke tanah kita akan menemati pemandangan di bawah situ ada kolam renang dan ada yang sedang Hai jumpa lagi teman-teman semua masih di Bali kali ini saya akan motoran dari Kuta Bali dengan tujuan Pantai Uluatu berlokasi di daerah Bukit Ungasan Uluatu Bali lokasinya yang berada di selatan pulau Bali membuat Pantai Uluatu sangat mudah dijangkau oleh para wisatawan jarak 25 km dengan motor berangkat dari daerah kuta butuh waktu sekitar 45 menit untuk bisa sampai ke Pantai Uluatu kita akan melewati jalanan mulus berkelop dan juga ada jalan menanjak menelusuri bukit-bukit untuk sampai ke lokasi Oh ya infonya Pantai Uluatu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara makanya pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh para turis untuk menikmati liburan atau sekadar bersantai di pinggir pantai Oh ya juga ada sejumlah tempat wisata seru lainnya di sekitar Pantai Uluatu yang bisa teman-teman kunjungi jaraknya juga tidak terlalu jauh jadi masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau berkendara dengan waktu tempuh sekitar 15 sampai 40 menit berikut ini tempat wisata seru di sekitar Pantai Uluatu 1 Pantai Suluban 2 Pantai Padang-Padang 3 Pura Luhur Uluatu 4 Pantai Thomas Konon, Pantai Uluatu adalah surga bagi para peselancar dengan ombak menantang yang konsisten sepanjang tahun pantai ini menawarkan gelombang yang diimpikan bagi surfer dari berbagai negara dan berbagai tingkat keahlian Nah itu di pintu masuknya kita beri 10.000 kita bisa lanjut nah itu ada yang bawa drone itu di atas tuh eh pesawat bukan drone itu pesawat kita ini drone kita ke depan sana ya mulai nampak pemandangan pantainya orang-orang roha tapan selantar banyak turis di sini ternyata tuh banyak bule turis lokal yang malah jarang di sini kita merasa orang asing di negeri sendiri karena turisnya banyak orang luar seperti itu kita lihat nih coba enggak ada orang Indonesia nya nih deh di depan kita kerennya terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak tidak terus ke bawah ya ini suri tanpa di sini banyak kafe-kafe seperti ini yang view-nya itu sana dunia itu laut tuh ini viewnya bisa duduk memanipi pemanjang seperti ini duduk di sini pembaknya cukup bagus banyak orang bisa lantar di sini luar tuh klip compartment yang rame sekali boleh bagus juga mantepnya wah keren ini koknya nih dari atas sana kita harus jalan menapakin tangga itu seperti ini turis ke selanggar ini nah disitu bisa jalan ke sana tapi juga bisa bermain di sini kalau kesan lagi Oh juga bisa menampakkan tangga ini saya agak penasaran pengen lihat Delpy Delpy Beach Cafe Club di atas sana Bismillah kita naik ke atas oh ini full entry kalau masuk oleh menang 100.000 per orang I try to naik tangga di atas sana tuh lihat orang menemati pemandangan di bawah situ ada kolam renang dan ada yang sedang dan di sana pantai dan di sana pantainya bagus sekali pemandangannya ya di sini di tengah sana itu banyak pesel antar untuk mengarah ke tengah oke dari sini viewnya sangat-sangat bagus oke kita mengarah turun balik ini yang bagaimana pesel antar ini telah menangkan dan sempatnya semakin oke dari umru teman tetapi kan keren pemanggalannya keren ini surga bagi turis ya untuk berselancar di sini pada naik ke atas di warung ini ada dua buah di sana bumbu dan nombaknya lumayan super mahal kita cari Oh keren disini keren disana itu sebetulnya yang orang pada pelantar itu mengarah ke tanah untuk cari ombak saya coba disini, disini lagi, disini lagi, disini lagi, sebelum ombaknya naik, nah itu liat, wah itu yang mulai Oh itu warungnya yang gala, warga bahagia tuh Terus, ini arah banyak kesana Oh, tetesan air Waktunya kita kembali lagi ke atas setelah menikmati pemandangan di bibir pantai yang curam Wah, kita menampak tanggal lagi, sampai di atas Tapi kita sempat jalan ke arah sana, tuh disana itu, masih ditutup tadi Masuk ada yang standby disini Dan kita menampak lagi naik ke atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton